Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalil tentang keutamaan puasa sunnah syawal Sahabat muslim rahimahumullah Di antara puasa sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim adalah melaksanakan puasa sunnah di bulan syawal Puasa sunnah di bulan syawal ini dilakukan selama 6 hari selama bulan syawal Artinya selama 1 bulan itu kita diperbolehkan memilih hari mana saja di bulan syawal untuk melaksanakan puasa sunnah Yang terpenting jumlahnya adalah 6 hari Namun jika kita ingin mendapatkan keaktulan melaksanakan bulan syawal Maka puasa sunnah ini dianjurkan untuk mulai dilaksanakan pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di bulan syawal Namun jika kita tidak bisa melaksanakan secara berurutan tersebut Maka kita boleh melaksanakan di hari apa saja Asalkan itu masih masuk dalam bulan syawal Ada pun delil yang menganjurkan kita untuk melaksanakan bulan syawal Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah sebuah hadis yang direwayakan oleh imam muslim Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Artinya Barang siapa berpuasa romalon kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan syawal Maka dia seolah-olah berpuasa selama setahun Hadis riwayat muslim nomor 209 Kemudian Ada hadis kedua Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Artinya Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya idul fitri Maka seperti berpuasa setahun penuh Barang siapa mengerjakan satu kebaikan Maka baginya pahala 10 kali lima Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1715 Berdasarkan kedua hadis tersebut Dapat kita ketahui bahwa melaksanakan puasa sunah 6 hari bulan syawal Itu sangat besar pahalanya Karena dinilai seperti berpuasa selama satu tahun penuh Maka dari itu Kita semuanya Berusaha Untuk melaksanakan puasa sunah tersebut Agar kita menjadi seorang muslim yang lebih baik Sekian penjelasan menaik dalil puasa sunah syawal Mudah-mudahan dapat bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh